Apa yang membuat Pak Haji bertahan 90 tahun? Ya karena kan pertama itu pengen ibadah, dua kali pengen sukses. Dikasih uang? Uang tiket. Uang tiket. Nah kalau majikan saya lain cerita. Kenapa? Dipinta uang tiket itu saya mas'ul ngomongnya itu. Jadi saya yang punya kuasa, kamu pulang tiket saya beliin, kamu nggak pulang, kamu diem buat apa uang tiket. Nah majikan saya. Karena tadi Kang Rijal masih lapar. Terus? Gigitin. Gigitin. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam bentukannya Allah SWT dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya. Bisa menjalankan ibadah Umroh dan Haji. Amin. Nah di video kali ini teman-teman saya itu mau ada acara makan-makan ya di rumahnya ini. Sultan tuh. Siapa nama acara itu? Jati Mulia RT15. Nah orang Subang nih. Abdurrahman. Mulia ya? Jati Mulia RT15. Enggak nama channelnya. Iya. Jati Mulia RT. Sekarang ganti. Oh tuh. Jati Mulia RT15. Jati Mulia RT15. Sekarang orang sana Subang. Nah tapi sebelum melanjutkan acara makan-makan. Saya mau share ke kalian semua ya. Bahkan di Arab Saudi ini di depan saya ada namanya tempat untuk jualan ya. Kaki lima mungkin kalau di Kitama ya. Makanan jalanan tuh nih. Ini bermacam-macam ya. Ada sendwis. Ada apa ini nih. Pokoknya khusus makanan Arab aja nih. Ada kayak surba. Macem-macem tuh ya. Nah ini berderet kesana tuh semua teman-teman. Jadi seperti ini. Di Arab Saudi juga banyak yang jualan-jualan itu. Cuman khusus untuk anak-anak Arab. Kalau pendatang gak boleh. Kalau orang Saudi gak masalah. Tuh. Lihat kesini semua ya. Karena ini ada di daerah apartemen. Tuh. Lihat apartemennya kesini ya semua ya. Banyak. Nah ini lampunya untuk penerangannya itu pakai diesel. Nih seperti ini nih. Deselnya nih teman-teman tuh. Jadi bukan ngambil listrik dari jalan. Bukan. Untuk penerangannya itu pakai diesel seperti ini. Tapi ini anak-anak Saudi tuh. Kayak kopi, teh manis, hamburger. Banyak makanan-makanan Arab itu. Sini berderet ya. Ini bukanya ini malam. Habis maghrib. Pokoknya maghrib lah. Maghrib dia buka. Karena apa? Karena situasi kalau udah maghrib dingin. Ya karena orang yang belanja aja di luar begini. Gak sampai turun di mobil. Cukup ngelaksonin. Datang gitu ya pelayannya itu. Kadang ada dua orang, tiga orang yang nunggunya itu. Tuh kesana berderet. Bahkan tuh ada karpet-karpetnya ya. Untuk duduk. Ini korsi nih berderet disini nih. Kalau malam itu rame. Korsi ini. Ini mungkin batasnya. Nah ini yang punya ini nih. Nah ini batasannya ya. Nah diseberang sana. Jalan. Seberang jalan. Itu. Kalau dikitama lapas ya. Penjara. Namanya Bremantu. Disana itu seberang. Jadi ini tempat orang yang udah diponis. Misalkan ketangkep di daerah mana nih. Udah diponis. Jatuh hukuman sekian tahun. Nah dibawa kesini teman-teman. Ini diseberang saya ya. Seberang jalan ini nih. Gak kelihatan ini ke bawah ini. Ada yang di dalam tanah katanya. Penjaranya itu tuh. Kesana luas ini berapa meter. Eh berapa meter. Berapa hektare. Kesana itu. Uh panjang pokoknya serem lah. Jangan ngomongin penjara. Sekarang ngomongin ini aja nih. Berderet kesana. Jadi orang-orang sini nih. Kalau malam pada turun. Kesini. Pada nongkrong disini. Karena ini lingkungannya lingkungan apartemen. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang saya mau lanjut acaranya nih. Mau mukbang rame-rame di. Tempat. Pak Haji Abdurrahman tadi ya. Oke. Nanti dilanjutlah setelah nyampe. Nah oke teman-teman. Sekarang saya sudah nyampe ya. Ke tempat kerjanya Pak Abdurrahman tuh. Nah jadi di lingkungan ini. Emang semuanya apartemen teman-teman tuh. Sekelilingnya ya. Jadi nggak ada rumah-rumah vila yang. Yang apa. Yang punya pribadi. Atau sendiri ditinggalinnya itu. Jadi disini semua kontrakan. Ini kadang yang punyanya. Itu nggak tinggal disini. Dimana gitu deh tuh. Cuman ini khusus aja. Apartemen disini tuh. Masya Allah. Tuh juga kesana. Sampai beberapa. Tingkat ya. Tuh. Ini mah khusus apartemen-apartemen disini semua. Tuh Masya Allah. Lihat. Sini juga tuh. Jadi seperti ini masuknya daerah Marwah 2 apa ya. Kalau nggak salah Marwah 2 lah. Tuh. Udah rame di dalam. Jadi setiap apartemen kamar supirnya itu seperti ini. Begini sama semua. Yang disana juga tuh. Begitu. Seperti ini berderet. Mau kemana lele lari? Kok udah nyemil? Tapi ini Pak Abdurrahman kuat ya kerjanya. Masya Allah. Ini rumah sebesar ini. Dia yang urus. Nyapu. Ngepel. Nyuci mobil. Jadi semua mobil yang ada disini itu. Dicuci sama dia. Ini kan mobil yang nontrak. Tuh. Masya Allah. Berapa biji ya. Benar termasuk kuat. Kalau saya gue empor kayaknya nih. Tuh. Rumah sebesar ini. Hut, 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 hut. Nanti masih baru aja itu. Saya langsung malu sepuluh. Tidak ada datang matematis. Pusat-pusat aja. Pertemunan. Ya kalau ke Makas. Ada preman ya. Jangan macem-macem nih. Nanti digolok nih. Sama ini namanya. Apa sih kalau Bali itu? Bukan emas apa? Beli. Beli. Ini orang beli. Tadi ini diseret. Ini jangan macem-macem. Bisa-bisa dibeli nih kalau macem-macem nih. Beli satu, beli dua, beli tiga. Lihat rambutnya aja rancung kayak ABG. Masya Allah. Padahal anak udah tiga ya. Anak udah tiga kata dia. Anak udah tiga anaknya. Tapi rambutnya rancung kayak ABG. Tama enam. Kedua tiga tahun. Udah siap mau makan. Tiga, tiga. Siapa umur kamu tiga-tiga? Jauh banget sama saya. Tiga, tiga. Saya empat satu. Ya, kita masih jauh sama saya. Asal airan nampak. Bener. Nampak berapa sekarang? Berapa tahun? Sudah lima puluh tahun ke atas. Apaan? 57 ya. Apaan lima tujuh? Umurnya. Siapa? Sal ya. Itu? Baru aja 60. Pikiran saya 60 kayaknya. Berapa pak? Sama lima tujuh. Kelihiran nampak. Oh, lima tujuh. Kelihiran nampak. So banget lihat panas-manasin saya. Orang-orang makan malah push up. Kelihiran nampak. Cukang mijit, Kak. Hah? Cukang mijit, Kak. Mijit apa? Oh, nyari tukang pijit. Lihat. Ini udah pada cuci tangan, ya? Udah. Udah. Ini ada Pak Ustadz. Udah megang-megang patirannya. Saya persilahkan untuk memimpin doa kepada Bapak Ustadz. Eh, jangan gini tuh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Tuh, lihat. Ininya. Oh, enggak ininya. Karinya maksudnya. Saya mah ini, baru pegang ini. Iya. Diprotes ya. Jangan-jangan gitu. Jadi ngenafsu ya. Iya. Iya. Sama teman-teman guys. Ada siapa ini? Mas Hari Channel. Mas Hari Channel. Kalau ini udah tau ini selamanya? Anta Rizky Bambi. Kalau ini Sobat TKI. Ini apa ini yang kecutnya ini? Oh, ini mau untuk cuci mulut ya? Terima kasih. Ini Kang. Ini untuk cuci mulut. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini untuk cuci mulut. Rizky Musafir. Ya, cuci mulut. Di muka boleh. Lain biasa. Lamondi sukinnya, panuk koning tek ini ya? Ini ya. Ini tuh harawa namanya. Harawa. Kok begini ini sekarang ya? Ini mau makan mulai debat. Ini saya tuh kalau enggak debat sehari tuh gatel. Bismillahirrohmanirrohim. Lihat, ini namanya Patira. Pakistan tadi tuh Afgan sih? Pakistan ya? Ya, ma. Pakistan. Pakistan ya? Pakistan. Nah, tuh. Kami nampak segini. Ini udah gini. Hmm. Jadi caranya gini guys. Dicoel. Dicocol. Dicocol. Di Selawang. Gini. Diplis. Belum. Hmm. Kalau di Indonesia ada enggak? Mana? Ada. Ada. Di Jakarta ada? Puncak, puncak. Nih, kalau di saya ini bahasanya dulu itu. Nau nggak yang Jawa Baratnya? Tuh, nggak nanya. Itu. Ada. Kalau misalkan nih bikin adonan pisang. Pisangnya udah habis tinggal adonannya. Digoreng ininya doang. Nau nggak apa sih? Hah? Gode-blang. Gode-blang. Gode-blang tuh enggak lain. Ayo. Rauwan. Pokoknya sejuk lah ini, Wak. Sejuk. Tapi ini makanan paling terfavorit ya di Arab Saudi. Hmm. Iya. Semua kalangan. Kalangan ini orang Indonesia sekarang. Mungkin apa harganya ya? Harganya murah. Hmm. Bisa bikin kenyang juga. Terus gurih. Orang Indonesia kan senang minyak. Semua. Seperti itu. Jadi kalau ini lihat. Kayaknya kunjit semua ini, Wak. Hmm. Ini dari dulu sepuluh real ini. Hmm. Dari tahun lapan-lapan setelah satu real ini. Tamis udah naik setengah. Enggak. Sekarang tamis dua real. Bisa di. Bisa di enam jam ini, Mas. Setahu saya, Pak. Kalau dulu satu real itu rotinya sama balilah. Biasanya di kantongin. Iya. Dikantongin balilahnya itu satu paket. Gratis. Iya. Jadi serial ya. Kalau sekarang enggak boleh ya. Sekarang ininya beli satu real. Dipisah. Jadi serial ini-nya, serial ini-nya ya sekarang kan. Kalau dulu, Mak, iya. Saya dari sali itu enggak tengok. Iya. Kok enggak ada yang ngerti orangnya? Ini yang enaknya. Nah, saya ngerti. Kalau dulu saya enggak ada ini. Iya, ini. Awas tumpah. Sorry, sorry. Patesan orang-orang pada megang saya enggak. Bisa di atas yang malah. Saya hitung. Ada. Saya ingat totalnya itu. Nah, kalau ini baru adon ini ya. Wow. Nendang. Oh, bukan nendang lagi ini, Mak. Nendang. Sejuk di hati. Air senyum. Oke, ayo. Nggak tahu, enggak pakai air. Yang gurinya kan kary-nya itu air, Mak. Iya, kary-nya. Itu rokok itu. Benar. Hah? Rokok. Sisa. Sisaan. Sisa itu bukannya bekas. Iya. Orang sini kuat-kuat sisanya. Udah biasa, Pak. Di parang kita aja kalau udah biasa, habis. Kuat. Itu kalau itunya kuat, bekian itu. Bekia. Bekia. Jodoh, Pak. Bekia anak-anak-anak. Alhamdulillah yang bisa ketemu Kang Maturahman. Nambah lagi. Saya dari tadi perhatiin suara siapa yang merdu disuruh kori. Ternyata ini suaranya merdu. Ngebas ya? Iya, ngebas. Bagus kalau jadi pemimpin. Siap, siap. Kalau di wayang gak terkaca. Gak terkaca, iya. Suaranya merdu, ya. Ternyata, iya. Nah, iya. Gak terkaca, iya. Ya, saya heranin nih. Sobat TKI gak ngomong-ngomong. Karena apa ya? Mana? Bagaimana saya ngomong? Gak terkaca, iya. Bassnya kalah saing. Iya. Jadi gak kedengeran. Gak ngebas gitu. Tutup. Harus dikeluarin bassnya ya. Keluarin dong. Kang Adul Rahman udah berapa tahun di Saudi? Udah dari tahun Desember 88. Bensin 1 real 4 liter. Yang saya ingat itu. 25 haram. Iya. Mas 1 gram 24 karat. Waktu masih bujangnya. 35 real. Paling mahal itu. Kadang-kadang 33 real 1 gram itu mas 24 karat. Lihat. Pak Haji ini. Kalau 2 tahun gak pulang dikasih uang? Uang tiket. Uang tiket. Nah kalau majikan saya lain cerita. Kenapa? Dipinta uang tiket itu saya mas'ul ngomongnya itu. Jadi saya yang punya kuasa. Kamu pulang tiket saya beliin. Kamu gak pulang. Kamu diem buat apa uang tiket? Nah majikan saya. Beda lagi ya? Beda lagi dia pikiran itu lain. Jadi begini. Kamu mau pulang setahun sekali. Saya mas'ul. Maksudnya dia yang tanggung jawab. Tiket apa? Kamu gak pulang katanya buat apa minta uang tiket tuh? Ya udah nyampe sekarang. Saya gak ngomong. Lain orang. Lain orang lain. Artinya itu beda. Majikan saya itu dikiranya mungkin. Saya minta uang untuk beli tiket. Mau pulang katanya. Kamu kan gak pulang katanya. Coba kan tanya ke sobat TKI kapan pulang. Sudah tau. Sudah tau. Sudah tau Pak Haji. Sudah benar tau. Enggak. Jadi nanti. Kalau uang dapat uang tiket lagi memotong kambing katanya. Amin ya. Kalau dulu kan belum kenal kita-kita. Kalau sekarang kan udah tau. Nah nanti yang masak. Nanti yang masak. Nanti yang masak. Soal acara masak-masak. Jangan khawatir ya. Berarti entel air dulu bulan 6. Saya bulan 12 ke Saudi. Udah datang disini. Bulan 6 bulan. Apa yang membuat Pak Haji bertahan. Setiap puluh tahun. Ya karena kan. Pertama itu pengen ibadah. Kedua kali pengen sukses. Tanpa minta dari orang tua. Ya terus pengen mandiri. Ya. Kan supaya bisa muliahin anak. Supaya anak gak seperti saya kan. Kalau saya kan ngasih warisan kan gak bisa. Ya ngasih ilmu. Jadi kan bisa bermanfaat. Kalau ilmu untuk orang lain. Iya. Berarti anaknya sekarang udah kuliah. Ya disambil itu kan. Karena pasti butuh dia. Makanya saya betah. Betahkan demi anak istri. Ya seperti itu. Ya semoga semua TKI dimanapun berada. Semoga majikannya baik. Gaji lancar. Kalau udah habis kontak. Kontrak bekas. Semoga dinaikkan ketiknya. Amin. Amin. Ya terima kasih ya Pak Haji. Ya. Hari sekarang hari Jumat. Dan tadi juga berangkatnya buru-buru. Dan saking buru-burunya. Sampai-sampai Kang Angga Emah. Selananya tuh. Sobek. Sobek. Ada paku. Lompat. Buru-buru karena hari Jumat sekarang. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Yang sudah bisa ngantar saya ke sini. Ada Kang Darisi Pemili. Jangan lupa mampir ke channelnya. Dan ada Mas Ari channel. Ada Jayamada channel. Reja Musafir. Dan Tuan Rumah. Ada Pak Haji. Sekarang diganti jadi. Jati Mulia RT15. RT15. Terima kasih. Nah oke teman-teman. Jadi sekarang udah acaranya udah bubar tuh. Udah. Ada yang selananya bolong. Ada yang perutnya buncit. Karena kenyangan. Itu bolong gara-gara rebutan itu tuh tadi. Rebutan Patair. Patair apa Patira sih? Patair. Patira. Ini enggak. Saya itu. Pak Haji nya itu kuat banget. Kenapa ini Sobek? Karena tadi Kang Rijal masih lapar. Terus? Digitin. Digitin. Digitin sampe robek. Enggak ini ngurus rumah. Sama nyuci mobil. Ini kuat bener. Enggak? Iya. Ini kalau mulai kerja jam berapa? Kalau sebenarnya enggak kerja. Enggak hari-hari biasa. Dalam buang sampah dulu. Kalau bangun kan jam 4. Colak subuh. Subuh. Iya. Habisnya langsung. Langsung ngepel. Semua ngepel semua. Ini tiap. Berapa mobil? 12 mobil. Ini tiap hari dimpel. Iya setiap hari. Masya Allah. Belum miswar. Miswar sama majikan lah. Pada disiukan punya kuliah. Jarang. Satu miswar jarang. Paling ngetering kuliah. Enggak. Coba lihat. Lihat. Dicolek sama pangga. Tuh sampai bersih. Coba. Bersihnya. Masya Allah. Masjika juga ngalem-ngalem. Ini apa? Indonesia koi. Ini apa ini? Urehan ya? Kemangi Saudi. Daun surga. Ini. Kalau ini mah lain lagi ya? Yang ini? Rumah bagian orang Pakistan. Oh ini harisnya Pakistan? Iya. Oh. Nah ini juga ini. Padahal rumahnya satu majikan ya? Punya satu. Tapi Pakistan ini harisnya yang ngepel. Yang nyuci tangga. Ya. Nah oke teman-teman. Karena ini waktunya udah siang. Jadi video ini sampai disini aja. Mudah-mudahan berbapak. Dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekedar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax